Hari ini secara resmi kita umumkan hasil kelulusan aku perjuangan dari anak-anak kita. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa anak-anak kita sudah menempuh pendidikan kurang lebih 6 tahun, bahkan yang pindahan mungkin 1-2 tahun. Jadi 6 tahun itu bukan waktu yang singkat, waktu yang cukup panjang dan melelahkan. Bagaimana guru-guru menghadapi anak-anak kita mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dengan sifat perilaku yang berbeda-beda. Itu melelahkan, capek, pusi. Sampai hari ini puncak dari perjuangan anak-anak kita, termasuk juga orang tua punya perjuangan. Hari ini titik terakhir di negeri 42. Jadi saya di negeri 42 mulai dari Ipre 141, sampai hari ini sudah 24 tahun. 24 tahun, bukan waktu yang pendek. Dari pendek sampai mulus. Dari tidak pakai sendal sampai pakai sepaku semir. Dari jalan kaki bisa naik motor. Guru-guru ada yang beli mobil. Dulu kami jalan kaki sutri, dari guru cupri pakai sepeda. Sekarang naik motor, naik mobil. Bukan waktu yang pendek. Waktu yang panjang. Supaya Bapak Ibu ketahui bahwa negeri yang 42 ini punya perkembangan. Dari awal sampai saat ini sangat pesat. Termasuk jumlah sifranya. Dari puluhan sampai dengan rakisan. Jadi apa yang kami hadapi setiap hari di sekolah ini, dia cukup lumayan pusing. Dengan karakter dan sifat dari macam-macam siswa ini. Banyak orang tua yang datang dengan perilaku baik, mengandung. Ada yang datang dan yang kasar. Jadi kami tempat menampung semua masalah. Anak di sekolah. Jadi orang tua hanya cuci tangan. Dia lepas tangan semua kesalahannya buangnya ke sekolah. Buangnya di guru. Supaya kita ketahui bahwa keberhasilan dalam pendidikan itu ada tiga. Yang pertama itu pemerintah. Pemerintah ini dia sudah menyiapkan fasilitas. Gendung, peralatan, perlengkapan sekolah, dana. Itu pemerintah. Pemerintah dia peduli dengan pendidikan. Di mana-mana seluruh pelotok, lombang sekolah. Dia penuh geler, lemari, bantu meja, uang. Ada yang dapat rezeki ya, beasiswa. Itu kepedulian pemerintah. Yang kedua, sekolah, guru. Menempatkan guru, pegawai. Dikasih gaji untuk mendidik anak-anak. Yang ketiga, orang tua. Orang tua yang melahirkan anak punya tanggung jawab. Waktu kamu nikah di gereja kah, di meskikah, di ustaz kah, itu kan ada janji. Mendidik anak-anak. Supaya menjadi orang-orang yang berhasil. Menerus bangsa. Menerus bangsa. Mungkin meneruskan. Kalau kita tidak mendidik dari rumah, siapa yang didik? Jadi keberhasilan anak itu mulai dari rumah. Baru kita ke sekolah. Di sekolah ditambah lagi dengan pengetahuan. Apa tujuan sekolah, anak itu dia beriman. Ketua kepada mahal azar. Berbudi pekerti yang luhur. Lalu yang berikutnya, dia memiliki pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang dimelengkapi yang tadi. Beriman, berkata, berbudi pekerti luhur. Disertai dengan IPTX ilmu pengetahuan. Jadi selama enam tahun ini, sudah kita dimaksud ilmu pengetahuan dasar. Kalau dia belajar sungguh-sungguh, berarti ilmunya banyak. Kita punya tutup satu, dia bilang opa. Ini, urus saya punya otak ini. Bukan urus kepala, dia urus saya punya otak ini. Otak ini diajak supaya dia bisa. Kalau otak ini tidak pernah di asa, tidak pernah dimasukkan, berarti otaknya tidak akan berkembang. Jadi guru-guru sudah didik. Kita pernah anak ini dari kelas satu sampai kelas enam, puncak. Kuri-kuri 2013 itu tidak ada yang kenal, tidak naik kelas, dan tidak lulus. Tidak kenal, tidak naik kelas, dan tidak lulus. Maka tanggung jawabnya, orang tua dan guru ini harus bikin mereka itu supaya pintar. Kalau belum pintar, berarti kita masih kurang. Masih kurang dalam memperhatikan dan mendidik. Anak-anak. Jadi jangan buang di sekolah. Anaknya kalau tahu apa, saya di guru di sekolah, kalau bikin apa saja, kan? Buang salanya di sekolah. Masuk di TV, tidak tahu ini. Pun dari SD mana, kan? Yang buangnya, salanya siapa? Sekolah. Sekolah. Jadi orang tua, dia lipat tangan, dengan anaknya. Jadi keberhasilan pendidikan dari orang tua. Nah, kebersamaan kita di negeri 42 selesai hari ini. Anak kita, ada yang berhasil baik, pengetahuan yang masuk di otaknya baik. Ada yang mungkin setengah-setengah. Ada yang mungkin kurang. Ada yang baik, ada yang setengah, ada yang kurang. Pasti orang tua sudah tahu. So, anaknya di, bagaimana dia punya pengetahuan. Kira-kira posisinya ada di mana. Baikkah, sedangkah, atau kurang. Sudah tahu. Makanya, besok, seandainya sebentar kita umumkan mereka semua, Berhasil, pasti pilih sekolah yang sesuai dengan kemampuan. Mengerti? Sesuai dengan kemampuan. Sama anak ini, kalau dia pergi di ACP 5, dia bisa atau tidak? Jangan sampai sebuah kemampuan ACP 5, dia tidak naik kelas. Jangan sampai sebuah kemampuan ACP 5, dia akan 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 kemampuan AC